Komisi Pemberantasan Korupsi segera menjadwalkan pemeriksaan terhadap Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Anies dijadwalkan diperiksa dalam penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur yang merugikan keuangan negara hingga Rp152,5 miliar. Menanggapi hal ini, Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria mengatakan enggan mencampuri urusan KPK. Dikutip dari tribujus.com, hal tersebut disampaikan Ahmad Riza Patria pada selasa 27 Juli 2021. Riza meyakini KPK bertindak serta memutuskan segala sesuatunya secara adil dan bijak. Politikus Partai Gerindra ini pun secara pribadi yakin Anies sama sekali tidak terlibat masalah semacam itu. Sebelumnya, Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan pemeriksaan terhadap Anies Baswedan dilakukan untuk membuat terang perkara korupsi yang menyeret ex-direktur perumda pembangunan sarana jaya Yori Cornelis Pinontuan. Hal ini lantaran anggaran pengadaan tanah termasuk di Munjul bersumber dari APBD yang dibahas dan ditetapkan oleh Pemprov dan DPRD DKI. Jenderal Polisi Bintang 3 itu memastikan tak akan tebang pilih dalam mengusut setiap kasus korupsi. Firly mengatakan setiap proses penanganan kasus hanya akan mengacu pada bukti yang terkumpul termasuk dalam kasus dugaan korupsi lahan di DKI Jakarta. Diketahui KPK telah menetapkan lima tersangka dalam kasus dugaan korupsi tersebut. KPK menduga pelaksanaan pengadaan tanah dimuncul oleh perumda pembangunan sarana jaya diduga dilakukan secara melawan hukum. Dugaan perbuatan melawan hukum tersebut antara lain tidak adanya kajian kelayakan objek tanah. Selain itu tidak dilakukan kajian apraisal dan didukung kelengkapan persyaratan sesuai dengan peraturan terkait. Kemudian beberapa proses dan tahapan pengadaan tanah juga dilakukan tidak sesuai SOP. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Masih terbaru lainnya hanya di kanal youtube tribunews.com Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!